Terima kasih. Setelah mencapai badan Jalan Nasional Penghubung Aceh menuju Sumatera Utara di Desa Sukamaju atau Gelombang, Kejamatan Sultan Daulat, Kota Sublus Salam. Berdasarkan data yang dihimpun serambinis.com, sejumlah fasilitas pemerintah termasuk rumah ibadah di Desa Jabi-Jabi terendam banjir. Adapun fasilitas tersebut meliputi Gedung Sekolah Dasar atau SD Negeri Jabi-Jabi, Poskes Des, Kantor Desa Jabi-Jabi, hingga Masjid Jabi-Jabi. Selain itu, banjir juga telah mencapai badan Jalan Nasional di Desa Sukamaju atau biasa disebut Gelombang. Menurut Sabinin Charles, ketinggian air di badan Jalan Nasional Sukamaju sudah mencapai mata kaki dan diperkirakan akan terus meninggi. Sabinin Charles, Relawan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kota Sublus Salam mengatakan, tiga desa yang terendam banjir tersebut adalah Jabi-Jabi, Sukamaju, dan Sigrun. Banjir bukan hanya merendam badan Jalan di sana, tapi sudah mencapai lantai rumah penduduk setempat. Di Desa Sigrun saja ada 60-an rumah warga yang lantainya terendam banjir. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Jabi-Jabi 70 unit dan di Sukamaju 80 unit rumah warga terendam banjir. Data rumah terendam banjir tersebut merupakan data sementara dan dapat kembali bertambah lantaran kondisi air yang terus meninggi.